Selamat siang Anda menyaksikan Breaking News Tifuan bersama saya Enromeda Merkuri. Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dikabarkan bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Sulu, Jawa Tengah. Prabowo bertolak ke Sulu setelah menunaikan ibadah Suhaidul Fitri di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan ajakkan bergabung bersama dengan rekan saya, Arga Dumadi, langsung dari Sulu, Jawa Tengah. Arga, seperti apa perkembangan terbaru dari sana? Apakah pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Presiden Jokowi Dodo sudah berlangsung, Arga? Ya, Anto dan Pemirsa, memang tadi menjelang kukul 12.00 ini Pak Prabowo Subianto ini terlihat memasuki ketiaman dari Presiden Jokowi Dodo yang berada di Solo, Jawa Tengah ini. Dan hingga saat ini memang beliau masih berada di dalam rumah dan kami, Allah Median, masih menunggu di depan rumah untuk mengetahui sekiranya apa pembicaraan atau juga obrolan yang terjadi di dalam. Mengingat memang bahwa Pak Prabowo juga tadi pagi setelah Pak Solat Dodo Fitri di Jakarta mengatakan bahwa akan bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Dan juga sempat ada pernyataan bahwanya untuk kemungkinan politik ini semuanya masih bisa terjadi, sehingga kami masih menunggu kiranya apakah akan ada obrolan berkaitan dengan politik terlebih setelah PDI Perjuangan kemarin mengumumkan akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Dan kemudian kami kabarkan juga kepada Anda bahwa tadi pagi selepas sholat di Dodo Fitri, Bapak Ganjar Pranowo yang saat ini masih mendapat sebagai kubur di Jawa Tengah juga mengunjungi wali kota Solo di Gantar Kabumi Meraka. Yang istilahnya ini mereka berdua melakukan berdangan, jadi bercengkrama, ngobrol-ngobrol, sambil juga menikmati makanan yang ada tadi. Dan juga Pak Ganjar tadi terlihat mengenakan peki yang ini diberikan kepada beliau pada hari kemarin ketika diumumkan sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan Bapak Ganjar tadi kepada awak media juga sempat menyampaikan kiranya adalah visi misi beliau ini berkaitan dengan pembangunan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Cukum Dodo sebelumnya. Dan juga untuk berkaitan dengan bakal calon wakil presiden ini nanti akan diserahkan keputusannya kepada partai. Untuk sebenarnya demikian kembali ke Anto. Arga dalam pertemuan di kediaman Presiden Jokowi di Kelurahan Sumber, Banjar Sali, Solo, Jawa Tengah, yang ikut siapa saja Arga? Ya, Ando tadi memang yang kami lihat memasuki ke kediaman pribadi Bapak Presiden Jokowi Dodo ini hanya Bapak Prabowo saja. Memang sebelumnya sempat terlihat juga tadi ada mobil dari Kapolri yang datang ke kediaman dari Bapak Presiden Jokowi Dodo. Namun beliau ini sudah meninggalkan lokasi dan saat ini tinggal Bapak Prabowo saja yang masih berada di Talam dan ini dari pukul 12.00 hingga saat ini masih belum keluar dari kediaman Bapak Jokowi. Dari Jakarta bertolak ke Solo, apakah Prabowo langsung menemui Presiden Jokowi Dodo pada siang hari ini? Apakah sebelumnya sempat bertemu dengan wali kota atau mungkin Gubernur Jawa Tengah? Informasi sejauh ini yang kami dapatkan memang Prabowo langsung menemui Bapak Jokowi Dodo di kediaman beliau yang berada di Banjar sehari ini. Dan memang ada rencana juga untuk bertemu dengan wali kota Solo, yaitu di Belanda Kermilaka namun memang masih belum diketahui untuk antunya. Baik, Arga kami juga ingin tahu sudah berlangsung berapa lama ini pertemuan? Bila melihat dari waktu ataupun juga jam saat ini menunjukkan lewat dari pukul 1 siang, maka pertemuan ini berlangsung 1 jam lebih, Andro. Baik, kemudian Arga untuk penjagaan di sekitar kediaman Presiden Jokowi Dodo di Banjar, Sari, Solo, Jawa Tengah seperti apa? Karena kami lihat antara jarak media yang ingin meliput dan juga pertemuan yang bersifat tertutup ini hingga kini begitu ketat. Ya, memang Andro, untuk saat ini memang penjagaan tidak begitu ketat. Terlebih juga memang awak media ini kami masih diperkenankan sehingga untuk mengambil gambar di depan kediaman dari Kristen Jokowi Dodo ini. Caman biasanya bila pengamanan ini lebih ketat, maka kami akan dijaga penyambut untuk mengambil gambar itu dari ujung jalan saja. Namun ini kami diperkenankan untuk berada di depan kediaman dari Kristen Jokowi Dodo. Dan untuk penjagaan hanya ada pasukan pengamanan Presiden saja dan tidak ada pasukan-pasukan tambahan. Gitu, Andro. Kalau dari agenda Presiden Jokowi Dodo, dari pagi hingga siang hari ini apa saja, Arga di Sulu? Ya, untuk agenda dari Presiden Jokowi Dodo sendiri yang pasti memang Presiden sudah menyatakan tidak mengadakan open house pada hari pertama lebaran 14.44 juliah ini. Namun memang ada beberapa pejabat negara ini yang datang, yang ternyata tadi memang ada Kapolri, kemudian juga ada Bapak Prabowo yang sampai saat ini masih berada di dalam kediaman dari Kristen Jokowi Dodo. Selepas dari sholat di Jokowi Dodo tadi memang dikabarkan beliau ini berkunjung ke tempat anak saudara sampai kemudian kembali ke kediaman dia di panjang hari ini. Nah, kalau kemudian kemudian tadi yang menggelar adalah wali kota Sulu, Gibran Raga Bumi Raga di kediaman, ataupun juga rumah dinasnya, yaitu di Logi Gandru. Baik, untuk pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga wali kota Sulu, Gibran Raga Bumi Raga tadi, apa saja yang dibicarakan saat bertemu di Logi Gandru Sulu? Ya Andro, untuk yang dibicarakan oleh beliau berdua Memang kami tidak bisa menangkap secara pasti awak media Mengingat memang ada pembatasan cara awak media dengan beliau berdua Namun memang tadi Bapak Gendervi sempat memberikan beberapa pernyataan secara langsung kepada awak media Di antaranya juga berkaitan dengan pencalonan dari Gajar Pranowo dalam film pres 2024 mendatang Dan sempat juga menyinggung masalah bakal calon wakil presiden Yang ini akan diserahkan kembali kepada partai Dan juga untuk visi dari Gajar Pranowo ini di antaranya adalah melanjutkan pembangunan Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Doto sebelumnya Dan Bapak Gendervi juga masih mengenakan peci yang diberikan kepada beliau pada hari kemarin Ketika mengumumkan pencalonannya sebagai bakal calon presiden dari PGI Perjuangan Andro Baik, arga kami dengar wartawan juga sempat bertanya mengenai sosok calon wakil presiden Pasangan untuk Gajar Pranowo Seperti apa respons Gajar saat ditanya? Ya Andro, seperti saya sampaikan sebelumnya Untuk perihal bakal calon wakil presiden Memang Gajar ini tadi menjawab bahwa ini akan diserahkan kepada partai sosoknya Baik, kalau ada pihak yang mengaitkan antara Gibran Raka Buming Raka Dan juga Gajar Pranowo Bagaimana reaksi keduanya di sana, Arga? Ya Andro, memang ingat ini juga tidak berkaitan dengan hal itu Dari keduanya memang masih belum menyinggung Dan belum ada pernyataan pasti untuk hal tersebut Baik, sebenarnya apakah ada kabar ini Arga? Gajar dan juga Gibran Raka Buming Raka ini akan bergabung juga di Kediaman pribadi dari Presiden Jokowi Doto Usai pertemuan antara Jokowi dan juga Prabowo Subianto Ya, kalau untuk Gajar Pranowo sendiri tadi memang selepas Bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka Pagi hari tadi dalam acara medan tersebut Langsung meninggalkan kota Solo Namun untuk Gibran Raka Buming Raka Selepas melangsungkan open house Ini tadi memang terlihat Berada di kediaman dari Presiden Jokowi Doto Yang ada di Banjar Sari ini, Andro Baik Arga, bisa Anda jelaskan kembali Bagaimana situasi terkini Baik itu di Lodzigan Rung Maupun mungkin saat ini di Sumber Sari Di kediaman pribadi Jokowi Doto, Arga? Ya Andro, kalau untuk Lodzigan Rung Tadi selepas pukul 12 Memang sudah mulai tampak seti Mungkin acara open house sendiri Itu juga sudah berakhir Dan warga juga sudah berangsur-angsur Meninggalkan kawasan rumah dinas Wali kota Solo tersebut Dan juga Gibran Raka Buming Raka Yang tadi juga terlihat Berada di daerah Ataupun juga di kawasan Kediaman pribadi dari Presiden Jokowi Doto Yang berada di Banjar Sari Solo, Jawa Tengah ini Dan di dalam ini masih Ada Bapak Prabowo Yang hingga saat ini Masih belum keluar dari ketiaman Bapak Jokowi Doto Yang mana kedatangan dari Bapak Prabowo tadi ini Jadi sekitar pukul 12.00 Sehingga kurang lebih selama Satu jam beliau ada di dalam Dan kami akhirnya ini masih Tunggu tepat di depan Kediaman dari Presiden Jokowi Doto Arga apakah sudah ada informasi Apa saja nantinya Kegiatan dari Prabowo Subianto Selain bertemu dengan Presiden Jokowi Doto Karena memang yang disebutkan Sejauh ini Prabowo Subianto memang Sengaja datang ke Solo Untuk bertemu dengan Presiden Jokowi Doto Dan memang selepas itu Dikabarkan memang akan Membangun Gibran Raka Bunyi Raka juga Namun tidak tahu Apakah dengan kehadiran Dari Gibran Raka Bunyi Raka ini Maka pertemuan ini Langsung digabung Jadi satu Atau bagaimana Kami masih Membarkan informasi Secara pasti Arga yang menarik juga Momentumnya sangat berdekatan Ketika PDIP sudah mengumumkan Ganjar Pranowo Sebagai capres Yang diusung PDIP Dalam Pilpres 2024 Dan hari ini Kita masih menantikan bersama Apa substansi Pertemuan antara Presiden Jokowi Doto Dan juga Prabowo Subianto Tapi kami juga ingin tahu Bagaimana Suasana kebatinan Mungkin di Solo Jawa Tengah Karena dari pagi kami lihat Antara Presiden Jokowi Dan juga Ganjar Pranowo Sangat erat Sholat Idul Fitri bersama Dan respon warga di sana juga Sepertinya sangat positif Bagaimana Arga Anda menggambarkannya Kalau untuk respon sendiri Tadi Terlebih ketika Sholat Idul Fitri Dilangsungkan Dimana memang terlihat Bapak Jokowi Dodo Ini bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo Di satu tempat yang sama Tadi terlihat juga Ada warga yang Antusias Bahkan juga tadi Kamu melihat Ada warga yang Membawa Banner Atau juga poster Begitu Yang ini menampilkan Foto Atau juga gambar Dari Bapak Ganjar Pranowo Dan juga Bapak Presiden Jokowi Dodo Yang ini juga Antusias dari Warga Dengan adanya Pengumuman kemarin Bahwa Bapak Ganjar Pranowo Ini Calongkan Sebagai Bapak 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 Presiden Dari BDI Perjuangan Gitu Namun Ini juga Memang Mas Ada juga Masyarakat Yang tampaknya Belum Terlalu Memperhatikan Situasi Politik Yang ada Karena Masih juga Banyak Barga Yang justru Lebih antusias Untuk mengikuti Kepan Khos Di Kediaman Baik Arga Arga ditahan dulu Boleh ditahan dulu Arga Karena saat ini Kami sudah bergabung Bersama dengan Politikus Partai Gerindra Ada Bang Ahmad Riza Patria Ini selamat hari Raidul Fitri Bang Ahmad Riza Patria Maaf lahir batin Bang Di lebaran hari Pertama ini Cukup mengejutkan Untuk kami semua Awak media Pertemuan antara Prabowo Subianto Dan juga Presiden Joko Widodo Apakah ini memang Sudah diagendakan Dari jauh-jauh hari Atau Jangan-jangan Melihat reaksi Kemarin Ketika PDIP Sudah mengumumkan Ganjar diusung Menjadi bakal calon presiden Dari PDIP Tidak ada Hubungannya Kadiran Pak Prabowo Ke Solo Dengan pengumuman Pak Ganjar Sebagai Bakal calon presiden PDIP Justru Itulah Salah satu Kelebihan Dari Bapak Prabowo Subianto Beliau itu Orang yang Sangat Menghormati Senior Menghormati Pimpinan Tokoh-tokoh Pahlawan Jadi Beliau sebagai Menteri Tentu Beliau Merasa perlu Berakal merasa wajib Untuk datang Berkunjung Bersilaturahmi Dalam rangka Lebaran Jadi tidak lebih Daripada urusan Lebaran ini Bersilaturahmi Karena kebetulan Pak Jokowi Hari ini Berlebaran di Solo Beliau tentu Di kesempatan pertama Sebaik Sedapat mungkin Ingin hadir ke Tempat Pak Presiden Yaitu ke Pak Jokowi Yang kebetulan Berlebaran di Solo Jadi tidak ada hubungan Dengan urusan politik Beliau selalu Mengajarkan kepada kami Kadang-kadang partai itu Harus selalu Menghormati orang tua Senior Apalagi para Pak Lawang Dan juga Meladani Jadi itu contoh baik Yang selalu Beliau Ajarkan kepada kami Kadang-kadang partai Gerindra Siapa saja Ini Bang Ahmad Riza Patrias Pengetahuan Bang Riza Yang mendamping Ketua Umum Prabowo Subianto Bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Solo Ya itu kan Biasanya beliau Dengan mas Dengan putranya Mas Didit Biasanya didampingi Pak Sekjen Jadi gak Banyak yang mendampingi Beberapa orang saja Baik Kalau ada pihak Yang mengaitkan Karena Dalam kesempatan Yang berbedakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Juga ditanya Mengenai Apakah mungkin Koalisi ini Bergabung dengan Porosnya PDIP Yang punya Golden Ticket Sendiri Ya kan Sudah dijawab Oleh beliau Tadi pagi Pertama Dalam politik ini Beliau menyampaikan Semuanya Sangat cair Dan serba mungkin Untuk dapat Berkoalisi Antara PDIP Dengan Gerindra Dengan PKB Begitu juga Dengan Koalisi Partai Besar Yang tempoh hari Disempatkan oleh Pak Azul Membentuk Keinginan Membentuk Koalisi Kebangsaan Antara PKB Gerindra Golkar Pandan P3 Saya kira Semua punya Niat dan maksud Yang baik Yang penting Semua tokoh Di momentum Silaturahmi Lebaran ini Bisa menunjukkan Keteladanan Kesejukan Silaturahmi Yang terus berlangsung Sekalipun Sekalipun Nanti Pada akhirnya Pada tanggal 14 Februari Bisa saja Kita beda Pilihan Yang tentu Beda Partai Tapi Sedapat mungkin Kita terus Dapat Menganjutkan Silaturahmi Yang baik Sama Anak bangsa Supaya bangsa ini Kondusif Dan sejuk Baik bang Riza Kami juga ingin tahu Sebenarnya Kalau dari internal Gerindra sendiri Melihat kedekatan Antara Prabowo Subianto Dan juga Presiden Jokowi Dodo Karena kan Begitu intens Waktu ada Panen raya Di Kebumen Jawa Tengah Juga antara Ganjar Pradowo Prabowo Dan juga Jokowi Beriringan Berjalan bersama Seperti itu Seperti apa sih Bang Amat Riza Patria Ya kami menyambut Baik ya Tentu Presiden Sebagai pemimpin bangsa Kepala negara Mereka akan harus Menjaga hubungan baik Semua ya Di internal Partai BDIP Kemudian juga dengan Ketua umum Partai lainnya Dan memang Secara kebetulan Dalam waktu yang bersamaan Sering sekali Pak Jokowi Memang mengajak Pak Prabowo Dalam kunjungan kerja Dan ada beberapa Kesempatan juga Dengan Pak Ganjar Bahkan terakhir Dengan Pak Ganjar Dan Pak Prabowo Saya kira kita Sikapi itu Sebagai sesuatu Yang baik saja Sesuatu yang Ingin kita tunjukkan Bahwa bangsa ini Memang harus kompak Harus bersatu Harus selalu Menjaga satu sama lain Terkait nanti Soal koalisi Sekiranya Nanti akan Berjalan Mengalir Seperti air Nanti pada waktunya Kami yakin Nanti Koalisi-koalisi Yang kita harapkan Bersama ini Bisa saja Terbentuk Jadi bisa saja Nanti ada dua Dua pasangan Capres Cawapres Atau bahkan mungkin Tiga Kita akan lihatlah Apapun pilihannya Saya kira yang penting Bagi kita Sebagai sebuah Anak bangsa Kita menjaga Persatuan-kesatuan Bangsa Saya kira itu Yang paling penting Yang dicontohkan Kepada masyarakat Banyak Di seluruh Indonesia Dan Pak Prabowo Selalu Memberikan contoh Yang baik kepada kami Untuk selalu Mengedepankan Kepentingan bangsa Dan negara Di atas Kepentingan partai Tolongan Apalagi Kepentingan Pribadi Selain itu Bang Riza Yang menjadi sorotan Tadi pagi Ketika Presiden Jokowi Dan juga Ganjar Pranowo Melangsungkan Sholat Id Di Masjid Syekh Zayed Solo Ada pula Wartawan yang bertanya Kepada Presiden Jokowi Siapa sosok yang Cocok Menjadi pendamping Ganjar Pranowo Lantas Deret nama Dimunculkan disana Ada nama-nama Seperti Sandiaga Erik Dan juga termasuk Prabowo Subianto Mungkinkah dari Gerindra Merelakan posisi Prabowo Subianto Yang selama ini Kita kenal Diusung menjadi nomor satu Menjadi wakil Dari Ganjar Pranowo Bang Riza Ya kalau tanya Sama saya Jawaban saya Jelas dan tegas Pak Prabowo Itu jauh lebih baik Jadi Presiden Daripada jadi Wakil Presiden Kalau tanya sama Seluruh rakyat Indonesia Silakan disurvey Kira-kira Yang jadi Presiden Baiknya Pak Prabowo Dengan wakil Pak Ganjar Atau sebaliknya Silakan teman-teman Jadi kalau tanya saya Saya kira Pak Prabowo Memiliki Pengalaman Yang panjang Jam terbang Yang luar biasa Kedewasaan Kematangan Kearifan Dan juga Sudah teruji Kenegarawannya Banyak orang Bicara Politik Yang teladan Yang baik Itu baru wacana Tapi kalau Pak Prabowo Sudah diwujudkan Dirasasikan Dan dibuktikan Bagaimana Keteladanan Bilyau Bagaimana Kearifan Bilyau Kebijaksanaan Bilyau Bagaimana Kenegarawannya Pak Prabowo Menghadapi Berbagai Masalah Bersa ini Jadi saya kira Semuanya Masyarakat Bisa melihat Siapa Yang lebih Pantas Lebih baik Tidak bermaksud lain Tapi saya kira Pak Prabowo Adalah Satu sosok Anak bangsa Yang pada 2000 Lebih pantas Menjadi presiden Beliau adalah Tokoh Pemersatu Yang dapat Sekalipun Bang Riza Kita berbicara Data kuantitatif Kan elektabilitas Ganjar Pranowo Masih Unggul Dibandingkan Nama-nama lain Dibandingkan Anis Dibandingkan Prabowo Subianto Ya kalau Soal Surpay Kan turun Naik Mereka Bertiga Kan turun Naik Tergantung Kapan Surpay Tergantung Lembaga Surpay Yang paling Baik Surpay Langsung Tanya pada Rakyat Kira-kira Siapa Yang lebih Pantas Kedepan Jadi presiden Apakah Pak Aris Apakah Pak Ganjar Atau Pak Prabowo Siapa Yang lebih Dewasa Yang lebih Masak Yang lebih Cerdak Yang bibit Bobotnya Lebih jelas Mohon maaf Ini Yang juga Jam terbangnya Yang sudah Terudut Terudi Yang kinerjanya Selama Menjabat Baik Pak Prabowo Kan menteri Dengan kinerja Terbaik Di zaman Pak Jokowi Ini Jadi sekiranya Banyak Risa Tidak berbasis Melebih-lebihkan Pak Prabowo Tapi sekiranya Masyarakat Sudah sangat Dewasa Sangat Bahas Bisa Memilih Yang tidak Pernah Membuat Pencitraan Pencitraan Pak Prabowo Tidak pernah Pencitraan Pencitraan Youtube-youtupan Atau TikTok-tiktokan Mereka apa adanya Pasaran beliau itu Lebih banyak Menghindar Menghindar Begitu Di media Kenapa Karena beliau Fokus pada Kerjanya Sebagai Menteri Pertahanan Tapi kalau untuk Nama-nama yang Mungkin dikaitkan Dengan Prabowo Subianto Menjadi pasangan Dari Prabowo Sampai dengan saat ini Apakah masih solid Berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Bersama PKB Karena sempat Beredar nama Caimin Yang dipasangkan Dengan Prabowo Subianto Atau Bisa jadi Ada nama lain Di luar koalisi ini Bang Riza Ya tentu Yang pertama Koalisi kita Yang solid Sampai hari ini Dengan PKB Dan dengan PKB Tentu nanti Pak Prabowo Dengan Caimin Yang akan memutuskan Siapa yang menjadi Capres Dan menjadi Cawapres Tentu harapan Partai Gerida Ya Capres Tentu Pak Prabowo Tentu harapan PKB Cawapresnya Dari PKB Ya nanti mereka Berdua lah Akan memutuskan Namun demikian Karena ada kemungkinan Nanti membentuk Koalisi yang lebih besar Koalisi Kebangsaan Tentu nanti Akan dibahas lagi Bersama-sama Dengan pimpinan Partai lainnya Jadi itulah Jadi itulah yang saya kira Yang harus diputuskan Bersama Nanti siapa yang Cawapres Daripada Pak Prabowo Saya kira Masyarakat juga Sudah bisa Menventarisir Siapa-sapa Calon yang Memungkinkan Menjadi Cawapres terbaik Daripada Pak Prabowo Subianto Kalau untuk hubungan Partai Gerindra Dan juga PDI Perjuangan Dari track record Dari historinya Seperti apa Ya hubungannya kan Sangat baik ya Hubungannya sangat baik Pak Prabowo Dengan Ibu Mega Sangat baik Bahkan 2009 Pernah berpasangan Sekalipun kita Pernah Sama-sama Dan pernah Juga berbeda Kami di oposisi PDIP Di koalisi pemerintah Dan sekarang Sama-sama Di koalisi pemerintah Nah bagaimana Dengan 2024 Nanti kita lihat Bagaimana Hubungan baik Antara Prabowo Dengan Ibu Mega Antara Gerindra Dan PDI Sekiranya bisa saja Di 2024 Ini berkoalisi kembali Atau mungkin Yang masing-masing Mengusung Kader Keterbaiknya Masing-masing Nanti Manapun yang dipilih Sekiranya Mari kita hormati Sama-sama Yang penting Semua Menjaga Kesatuan Dan kesatuan Bangsa Tapi berdasarkan Pengalaman Bang Riza 2019 Prabowo Dan Jokowi Jadi rival Satu sama lain Sampai akhirnya Di ujungnya Prabowo Bergabung Dalam Kabinet Presiden Jokowi Dodo Akankah Di 2024 Mungkin dari Perbincangan Antara Jokowi Ganjar Dan juga Prabowo Itu terjadi Menjadi satu Di antara ketiganya Ya itu sangat mungkin Yang kalau kita Lihat ini Sangat mungkin Justru 2004 ini IP bersama Gerinda Bisa bersatu Kembali Dengan PKB Dengan partai-partai Pemimpah Lainnya Sekalipun Sekarang PDP sudah Mengumumkan Baca presnya Gerinda Sudah lebih awal Nanti kita akan Lihat Koalisi ini Masih Terbuka Untuk dapat Bersatu Baik Terima kasih banyak Politikus Partai Gerindra Bang Ahmad Riza Patria Kita nanti akan Mengupdate Bagaimana perkembangan Terbaru dari Solo Jawa Tengah Saat ini Tengah terjadi Pertemuan Di kediaman Pribadi Presiden Jokowi Dodong Antara Jokowi Dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Breaking News Sekarang kembali Sesaat lagi